Halo semuanya, balik lagi bersama saya Yoko Bom, dan hari ini aku mau review salah satu produk digital dari Powertune, namanya Powertune Marketing Kit. Jadi di sini teman-teman bisa membuat video marketing hanya dengan software PowerPoint aja. Ya, jadi dengan PowerPoint aja kalian bisa bikin video seperti ini. Ya, jadi ini semua bikinnya hanya pakai PowerPoint aja, software yang aku yakin kalian sudah pernah buka dan mungkin sudah kalian install tapi jarang kalian gunakan. Nah, gimana cara bikinnya dan apa saja isi dari Powertune Marketing Kit ini? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja kita masuk ke websitenya di powertune.co garis miring marketing kit ya, nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah sini. Jadi langsung aja kita lihat preview-nya dulu, di sini preview modul 1. Di sini ada 10 modul utama ya teman-teman, kita lihat dulu preview modul 1-nya. Di sini ada 33 video marketing kit promo produk, jadi teman-teman bisa membuat video promo produk seperti ini. Misalnya kita lihat yang ini, street food. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuat video seperti ini. Ini hanya pakai PowerPoint aja. Jadi kalian bisa ganti ya, misalkan image-nya, terus harganya, terus kalian kalau lihat di depan sini ada kayak judulnya ini. Nah, ini kalian bisa isi dengan nama tokonya ya. Terus kalian bisa masukkan produknya. Makanya disebut ini modul video marketing promo produk ya. Karena di sini kalian bisa membuat video promo produk seperti ini, hanya pakai PowerPoint aja. Terus di terakhir sini kalian bisa masukkan informasi website, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Nah, ini ada 33 kategori ya teman-teman. Dari mulai restoran, terus ada juga bimbel nih. Jadi fungsinya buat apa? Jadi fungsinya kan bisnis itu kan kategorinya banyak ya. Misalkan ada, misalkan kalian dapat klien lah atau buat video untuk kebutuhan fashion anita, kalian bisa menggunakan template yang ini. Atau misalkan kalian dapat klien atau butuh video marketing untuk kebutuhan bimbel, kalian bisa gunakan ini. Tapi, kalian sebenarnya bisa mix juga. Jadi misalkan ini kan kategori bimbel. Nah, kalian suka template ini, kalian menggunakan ini sebagai video marketing untuk makanan misalnya. Bisa juga, tinggal ganti image-nya aja. Oke, kita scroll dulu ya teman-teman. Ini ada banyak banget kategorinya. Ada toko kamera, ada toko komputer, tour and travel. Ini kalau kalian lihat ya, kategori di marketplace itu semuanya ada di sini. Misalkan kalian buka Tokopedia atau Shopee itu semuanya kategorinya kayak sepatu, kayak gitu ya. Terus BB shop, kosmetik. Nah, ini semuanya kategori sudah lengkap di sini. Jadi, kalian tidak perlu khawatir lagi misalkan kalian butuh video marketing untuk mainan anak. Nah, misalkan kalian punya klien ya yang punya bisnis mainan anak gitu kan. Nah, kalian bisa gunakan langsung juga template ini. Nah, keren banget. Ini semuanya ya custom-customable di PowerPoint. Jadi, kayak image-nya, terus text-nya, warnanya itu semuanya bisa di-custom di PowerPoint. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat ke bagian 2, modul 2 ya. Ini ada 10 video event promo. Jadi, untuk event promo ini teman-teman, kita play ya salah satunya ya. Oke, ini kalian bisa membuat video untuk kebutuhan event ya, teman-teman. Jadi, misalkan kalian mau ngadain conference atau seminar gitu ya, atau webinar. Nah, kalian bisa gunakan template ini. Jadi, di sini kalian bisa lihat ya. Ini misalkan nama I.O. kalian atau nama I.O. klien kalian ya. Present apa gitu judulnya digital marketing conference atau webinar digital marketing kayak gitu kan. Nah, terus di bagian sini kalian bisa masukkan kayak profil dari si materinya ya, atau si narasumbernya. Kalian bisa masukkan di sini. Ini keren banget sih untuk kebutuhan event. Oke, ini ada 10 template. Terus kita scroll lagi ke bawah. Ini ada katalog produk. Nah, katalog produk ini teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan katalog ya. Kayak misalkan katalog sebuah aksesar komputer kayak gini. Nah, biasanya kan kalau katalog itu kan biasanya cuma print atau gambar gitu aja ya. Nah, dengan ini kalian bisa buat video. Video katalog. Jadi, kalian sebenarnya bisa menjual jasanya ini teman-teman. Jadi, kalian bisa jadikan bisnis nih teman-teman. Jadi, misalkan kalian bandel ya. Kalian tawarkan ke klien kalian. Buatin video marketing. Marketing produk plus katalog produk. Kau yang keren banget nih. Pasti suka banget sih klien kalian. Dan kalian bikinnya juga gampang banget. Ini karena bikinnya cuma pakai for one aja. Nanti aku tunjukin gimana cara bikinnya. Oke, kita scroll lagi ya. Ke bagian bawah ada modul 4. 10 video social media ads. Nah, ini untuk social media ya. Kita lihat yang sneaker ini. Oke. Ini sebenarnya lebih cocok untuk ke Instagram atau Facebook ads gitu ya. Oke. Nah, oke. Keren. Terus kita scroll lagi ke bawah. Ini ada 30 animasi browser promosi. Nanti kalian bisa play sendiri ya. Video preview-nya ini. Kalian bisa buka langsung aja website-nya di bawah sini. Terus ada desain carousel produk. Nah, ini juga bisa untuk Instagram carousel kayak gini ya. Atau Facebook carousel juga bisa. Terus kita scroll lagi ke bawah. Ke bagian modul 7. Ada 30 desain social media feed ads. Nah, ini bisa untuk Instagram atau Facebook ya. Terus bisa untuk ads. Bisa untuk postingan aja. Kita scroll lagi. Ada 30 desain browser promosi. Berbagai macam kategori. Oke. Terus scroll lagi ke bawah. Ini ada animasi banner flash sale. Kita play. Nah, ini bisa untuk kebutuhan promo flash sale teman-teman. Ya, misalkan klien kalian atau kalian punya produk ya. Yang pengen ngadain flash sale. Nah, kalian bisa gunakan animasi banner ini. Oke. Terus yang terakhir ada versi statusnya. Ya, versi desainnya aja. Jadi, kalian bisa gunakan ini. Nah, kurang lebih isinya seperti itu. Nanti preview-nya kalian bisa lihat dulu. Link-nya aku taruh di deskripsi di bawah sini ya. Nah, siapa yang cocok menggunakan PowerTune Marketing Kit ini? Menurutku ada dua orang. Yang pertama adalah pemilik bisnis atau pemilik produk. Jadi, sebagai pemilik bisnis atau pemilik produk, pasti kalian butuh yang namanya video marketing untuk produk kalian. Nah, dengan PowerTune Marketing Kit ini, kalian bisa menghemat budget ya untuk membuat video marketing ya. Karena kalian tahu sendiri, pembuatan video marketing itu tidak murah ya. Jadi, dengan adanya template dari PowerTune Marketing Kit ini, kalian bisa menghemat budget. Terus yang kedua adalah untuk freelancer atau kalian yang pengen membuka jasa atau bisnis pembuatan video marketing. Karena di sini, di template video marketing ini, di template PowerTune Marketing Kit ini, teman-teman bisa membuka jasa pembuatan video ya. Karena di sini sudah lisensinya adalah commercial use. Artinya, teman-teman bisa menggunakan template ini untuk kebutuhan usaha atau bisnis kalian, terus mengerjakan projek klien, atau membuka jasa. Ingat ya, yang dijual adalah jasanya, bukan template-nya ya. Kalian tidak bisa menjual ulang template-nya, tapi bisa membuka jasa pembuatan video marketing menggunakan template dari PowerTune Marketing Kit ini. Nah, kalau kalian lihat ya di situs seperti Fiverr ini, kalau kalian cari video marketing atau video promo produk seperti ini, itu akan muncul banyak gig yang menjual video marketing ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini rata-rata pakai template, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya. Kira-kira kayak gini. Nah, ini tuh hampir sama dengan template-template yang ada di sini ya. Beda jenis dan beda style-nya aja. Cuman biasanya mereka rata-rata pakai template. Dan kita bisa lihat ya di sini harganya tuh mulai dari $10, terus ada yang $15, ada yang ini $25, sampai yang premium itu $70. Nah, kalau kalian lihat, ini aku play ya. Ini tuh template, teman-teman. Nah, biasanya template-template gini, mereka belinya di VideoHive ya. VideoHive kayak gini. Ini adalah situs untuk membeli template-template video seperti ini. Cuman di VideoHive ini kalian bisa lihat ya, harganya itu sekitar ada yang $19, ada yang $22, ada yang $29. Nah, ini dapatnya tapi cuma satu aja. Dan kalian butuh software seperti Adobe Premiere untuk mengeditnya. Ya, kalian bisa lihat ini, ini hampir sama ya template-nya. Jadi, ini jenisnya adalah VideoMarketingPromoProduct ya. Jadi, kalian bisa lihat juga di sini, itu hampir sama. Bedanya kalau di PowerToneMarketingCat ini, kalian cuma butuh PowerPoint aja untuk mengeditnya. Sedangkan, kalau kalian beli di template yang lainnya ke ini, kalian cuma dapet satu template, dan butuh software Adobe Premiere untuk mengeditnya. Jadi, dengan PowerToneMarketingCat ini, kalian sebenarnya juga bisa membuka ide bisnis baru ya, karena kalian bisa menggunakan template dari PowerToneMarketingCat ini untuk membuka jasa pembuatan video marketing. Oke, sekarang gimana cara menggunakan template dari PowerToneMarketingCat ini? Pertama, kalian masuk dulu ke member area-nya ya di PowerToneMarketingCat ini. Nanti kalian bisa langsung download per modulnya kayak gini. Klik aja tombol downloadnya di sini, dan kalian bisa scroll di sini juga untuk melihat video tutorialnya, dan juga bonus-bonus lainnya. Kemudian, kalau sudah, nanti kalian bisa buka salah satu template-nya itu di PowerPoint ya, kayak gini, tampilannya kurang lebih. Nah, ini adalah template fashion woman ya, fashion woman. Nah, terus di sini kalian bisa langsung edit, teman-teman, di PowerPoint ini. Kalian bisa edit misalnya digantiin nama tokonya ya di sini ya, misalkan nama toko kalian. Oke, terus warnanya, kalian bisa ganti semuanya di sini, misalkan jadi warna biru, terus shape-nya ya, elemen-elemen grafisnya ini juga kalian bisa ganti, misalkan jadi warna biru, terus background-nya juga bisa kalian ganti juga. Di sini, kalian klik kanan aja, format shape. Nah, di sini kalian bisa mengganti ya background-nya, misalkan jadi hijau, atau jadi biru juga, kayak gini. Nah, semuanya itu editable, hanya pakai PowerPoint aja. Terus, untuk mengganti image-nya ya, image ini misalkan kalian mau ganti dengan produk kalian ya, itu caranya juga gampang banget, tinggal diklik kanan aja, change picture, pilih dari komputer, terus misalnya kalian mau ganti pakai yang ini ya, misalnya yang ini ya. Nah, kalian tinggal masukkan aja. Nah, ini otomatis berubah di PowerPoint-nya seperti ini. Terus, misalnya kalian ganti produknya, misalkan nama produk kalian, tulis di sini, nama produk, terus di sini juga bisa diganti dengan harganya, misalkan Rp90.000. Nah, jadi caranya gampang banget. Terus, di sini sama juga ya, teman-teman misalkan mau ganti picture-nya ya, juga sama, tinggal dibuka aja. Nah, kayak gini. Nah, jadi cukup mudah sekali untuk cara ngedit-nya. Terus, di bawah sini kalian juga bisa edit website-nya mungkin, terus Instagram-nya kalian bisa masukkan ke sini, WhatsApp-nya, lokasinya, dan lainnya. Dan di slide bawah ini ada keterangan ya, untuk download font-nya. Nah, font-nya ini menggunakan font dari Google, jadi ini udah aman untuk kebutuhan commercial use ya. Terus, untuk cara render-nya ini juga gampang banget. Teman-teman tinggal klik file aja, terus klik di sini untuk export, kemudian klik create a video, dan di sini kalian bisa pilih kualitasnya ya, mulai dari 4K, 1080, 720, sampai 480, terus di sini pilih aja, di sini diisi 0 ya, teman-teman. Terus, klik create video, dan di sini kalian bisa pilih jenis videonya, MPEG 4 atau Windows Media Video. Terus, di export aja. Nah, udah selesai. Jadi, caranya cukup mudah, teman-teman. Jadi, kalian bisa langsung lihat video tutorialnya, kalau misalkan nggak bisa. Dan nanti kalian juga bisa join di grup-nya sini ya, grup support-nya, untuk misalkan kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan di grup support-nya. Oke, sekarang kita bahas berapa harga Powertune Marketing Kit ini. Nah, untuk harganya, teman-teman bisa langsung cek di website-nya ya, di bagian sini. Ini, untuk launching kali ini, ada diskon 50% dari harga Rp. 794.000, jadi Rp. 397.000. Nanti, link-nya aku taruh di deskripsi di bawah sini ya. Ini mungkin harganya akan berubah-ubah, jadi kalian cek aja langsung. Dan, selain modul utama yang akan kalian dapatkan, kalian juga akan mendapatkan bonus premium. Di sini ada 10 portfolio marketing video. Terus, ada juga 10 intro logo video. Ada juga 10 video wedding invitation, yang semuanya ini editable menggunakan PowerPoint ya. Nanti, previewnya, link previewnya, aku taruh di deskripsi di bawah sini, jadi kalian bisa langsung lihat preview bonusnya ya. Terus, ada juga 10 matching business graphic template ini, bisa diedit menggunakan Photoshop ya. Menurut aku, dengan harga segitu, ini worth it banget. Kenapa? Karena, kalau kalian lihat ya di situs seperti video hive ini, untuk 1 video atau 1 template video aja, dihargai Rp. 19 dolar sampai ada yang Rp. 31 dolar. Jadi, kalau dirupiahkan, itu sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 500.000. Ya, untuk 1 template aja. Dan kalian butuh software seperti Adobe Premiere atau Adobe After Effects untuk penyeditnya. Sedangkan, kalau di PowerTune Marketing Kit ini, dengan harga Rp. 397.000, kalian sudah dapat banyak template sekaligus ya. Ini kalau di total, sekitar 200-an lebih template. Dan semuanya editable menggunakan PowerPoint aja, jadi lebih ringan. Jadi, kalau kalian mau buka jasa ya, menggunakan template-template dari PowerTune Marketing Kit ini, ini bakal worth it banget. Karena, kalau kalian lihat ya di Fiverr atau di situs-situs friend lainnya, itu untuk pembuatan video, promo, promo produk seperti ini, itu harganya sekitar Rp. 25 dolar. Jadi, kalau kalian jual 1 jasa aja, ingat ya jasanya ya, bukan template-nya yang dijual, itu kalian sudah balik modal, teman-teman. Jadi, misalkan Rp. 25 dolar itu sekitar kalau dirupiahkan Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000an ya. Nah, kalau kalian berhasil menjual 1 jasa aja ya, berhasil mendapatkan klien 1 aja, itu sudah balik modal ya. Sedangkan di sini ada banyak template yang kalian bisa gunakan, jadi kalian bisa membuka jasa pembuatan video menggunakan template ini. So, menurutku ini worth it untuk dimiliki. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari PowerTune Marketing Kit ini. Untuk kelebihannya, menurut aku yang pertama adalah ini banyak banget template yang tersedia. Jadi, kalian punya banyak pilihan template ya. Kalau misalkan butuh video marketing, tinggal pilih aja template-nya yang mana. Dan, karena ini basic-nya PowerPoint, jadi kalian tinggal buka PowerPoint aja untuk mengeditnya. Jadi, ini lebih mudah, lebih ringan. Siapa sih yang nggak pernah buka PowerPoint ya? Pasti kalian juga udah pernah buka PowerPoint ya. Jadi, aku pikir kalian akan bisa langsung menggunakan template ini, karena ini basic-nya PowerPoint, jadi lebih mudah ya. Terus, template-nya juga semuanya editable, mulai dari warnanya, image-nya, text-nya, semuanya editable. Jadi, untuk mengeditnya itu mudah banget. Sedangkan untuk kekurangannya, menurut aku karena ini basic-nya PowerPoint, jadi teman-teman itu tidak bisa mengeditnya menggunakan HP aja. Jadi, PowerPoint di HP itu tidak bisa merender jadi video, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian butuh mengeditnya, kalian ya harus mengeditnya di laptop atau komputer. Nah, terus kekurangan lainnya lagi, untuk PowerPoint ya, untuk PowerPoint yang basic-nya macOS ya, buat teman-teman yang pakai Macbook atau macOS lainnya, itu akan butuh PowerPoint versi 365 untuk merendernya jadi video. Jadi, PowerPoint di macOS, di Macbook, atau di iMac, itu berbeda dengan di Windows, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang menggunakan produknya Apple ya, baik itu iMac atau Macbook, itu butuh PowerPoint 365 untuk merendernya jadi video. Menurut aku kekurangannya itu aja. So, kalau kalian nggak ada masalah dengan itu semuanya, template ini aku pikir worth it banget untuk dimiliki. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini. Semua linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah sini, jadi kalian tinggal klik aja. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kumbeng. Terima kasih. Sampai jumpa.